Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih dengan saya di arisyada channel videonya kali ini ada tutorial cara memasang aki untuk sepeda motor honda bcx160 mengingat untuk pemasangan aki ini ada satu benda yang mungkin kalau teman teman belum pernah memasang aki nya atau mengganti aki honda bcx160 ini akan bingung benda ini untuk apa dan cara masangnya seperti apa dan berikut untuk bendanya ini ya teman teman bentuknya karet dan di bagian ujungnya itu ada besi seperti ini nah bagaimana cara memasang aki yang benar untuk sepeda motor honda bcx160 berikut caranya oke sebelum kita memasang aki di honda bcx160 ini kita ketahui terlebih dahulu untuk letak dari aki nya untuk posisi aki itu ada di bagian dalam bagasi ya teman teman letaknya disini di bagian depan ini nanti ada cover yang tertutup begini nah ini ada cover penutup aki nya untuk melepas tinggal di tekan penguncinya nanti terlepas begini nah karet ini berfungsi untuk mengikat aki dan pemasangannya agak susah kalau yang belum pernah oke langsung saja ya teman teman untuk pemasangan dari karet pengikat aki ini nanti kalian arahkan besi ini ke bawah nah begini nanti kita akan cantrolkan karet ini ke dalam box ini teman teman nanti di dalam box ini ada cantrolan yang modelnya seperti ini nanti posisi besinya itu akan nyantrol nah begini cuma ada di bagian dalam nah kita lihat ya teman teman posisinya seperti apa nah ini untuk posisi bagian dalam yang agak susah untuk digapai ya teman teman makanya untuk pemasangannya itu besinya menghadap seperti ini kemudian kita masukkan ini cantrolannya teman teman nanti tinggal dimasukkan ini posisinya nekuk ya teman teman ini posisinya nekuk kemudian dari atas dimasukkan kalau belum berhasil diteguk lagi nah nanti akan nyantrol seperti ini teman teman ini akan nyantrol kemudian baru dipasang akinya jadi untuk pemasangan aki Honda PCC 160 itu jangan dipasang akinya dulu tapi yang dipasang pengikat akinya nah untuk pemasangan aki itu nanti menghadapnya ke sini ya teman teman terminalnya ada di bagian atas bukan kebalik seperti ini bukan tapi menghadapnya ke atas seperti ini nah untuk penggunaan aki Honda PCC 160 itu ada yang mereknya GS dan juga ada yang menggunakan aki merek YWASA untuk spesifikasinya seperti ini teman teman jadi ini aki yang ukurannya agak besar ya teman teman bukan yang kecil untuk pemasangan mur akinya karena posisinya tiduran nanti seperti ini pemasangan dari murnya nah nanti menghadap seperti ini posisi mur dimasukkan dari samping ini menghadapnya begini ya teman teman ke depan nah ini terpasang kemudian sisi satunya juga sama nah kalau mur sudah terpasang seperti ini tinggal dimasukkan ke dalam ini nanti dipegangi pengikat akinya pasang aki masukkan ke dalam dan pastikan karet pengikat akinya tidak terlepas ya teman teman untuk soket-soketnya ditinggirkan dulu baik soket ataupun kabel akinya nanti ini dimasukkan nah kalau sudah masuk tinggal dipasang pengikat akinya ditarik dan dicantulkan ke bagian pengait ini kemudian setelah aki sudah dimasukkan ke tempatnya selanjutnya pasang untuk kabel akinya pemasangan kabel aki di awali atau dipasang dulu itu kabel positifnya nah kemudian baru kabel negatifnya sebenarnya untuk pemasangan kabel ini tidak harus positifnya dulu sih teman teman ini dilakukan agar meminimalisir terjadinya konslet jadi yang dipasang kabel plusnya terlebih dahulu ini sudah terpasang dan selanjutnya rapikan soket dan pasang kembali untuk penutup aki ini cara pemasangannya tinggal dari bawah luruskan dan merekatkan penguncinya dengan cara ditekan oke demikian video saya kali ini semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih